Panji Sakti Jilid 1 1. Pelarian Istimewa Malam mulai menebarkan selimut hitam. Deretan pohon yang tumbuh di kedua tepi jalan di kaki gunung, memanjang digoyang gontai oleh angin malam, laksana bayang-bayang para jin yang tengah berbaris. Tiba-tiba sebuah benda hitam tampak bergerak menurun dari lamping gunung. Makin dekat benda itu, makin jelas. Kedengaran darap kaki kuda memecah kesunyian malam. Memang benda itu adalah seekor kuda dengan penunggangnya. Mantel orang itu berkibaran ke belakang bahu karena pesatnya kuda mencongklang. Hampir tiba di kaki gunung, sekonyong-konyong penunggang kuda itu lenyap. Tapi berbareng pada saat itu, muncul pula seorang penunggang kuda dari lamping gunung, lalu disusul oleh dua-tiga orang lagi. Semua berjumlah lima orang. Mereka melarikan kudanya pesat-pesat. Waktu penunggang kuda yang terakhir baru turun ke kaki gunung, penunggang yang pertama sendiri tadi, sudah tiba di jalanan. Sekonyong-konyong dia loncat berdiri di atas pelana kuda, sekali menyambar sebatang dahan yang melintang di tengah jalan, ia ayunkan tubuh bersembunyi di atas pohon. Kudanya tetap lari mengencang. Tepat pada saat orang itu bersembunyi di atas pohon, kelima pengejarnya itu pun tiba. Tiba-tiba orang yang di muka sendiri hadangkan lengan. Sekali kakinya menjepit, kuda pun berhenti kepala dan kaki muka mendungak ke atas, mulutnya meringkik-ringkik. Sejenak berputaran, binatang itu melintang di tengah jalan. Empat orang yang menyusul, buru-buru menyiap ke pinggir, terus hentikan kudanya. Kira mereka mencongklangkan kuda dan menghentikan binatang yang tengah lari keras itu, sungguh mengagumkan. Tahan seru orang yang melintangkan kudanya itu, kita kena diselomoti Kongcu lagi. Ringkik kuda Sejuho Acian 5 itu sudah jauh sekali, mana kita dapat mengejarnya. Kongcu artinya tuan putri atau anak perempuan dari pemimpinnya. Sedang Sejuho Acian 5 artinya kuda yang bulusurnya seperti singa dan dapat menempuh perjalanan seribuli dalam sehari. Tapi besok pagi sudah habis waktunya. Kalau tak dapat membawa pulang Kongcu, kita tentu akan dimarahi Sancu, pemimpin gunung sahut orang yang berada di sebelah kiri. Juga kita tak mampu mengejar seorang Xiaocu, bocah, saja, huh, sungguh memalukan, kata seorang lagi yang di belakangnya. Tapi memang Xiaocu yang masih bocah itu, lihai sekali. Sancu kita yang begitu sakti, terpaksa harus banting tulang untuk mengatasinya, kata seorang kawannya yang di sebelah kanan. Setan keparat. Kongcu cantik laksana sekuntum bunga dan lihai ilmu silatnya. Tapi begitu melihat Xiaocu itu, ia jatuh hati dan menolongnya lari. Hem, kalau Xiaocu berwajah putih itu jatuh ke tanganku, tentu akanku cacah-cacah diak kedengaran seorang lagi bersuara dengan nada parau kasar. Keempat kawannya, tertawa geli. Saat itu angin berembus. Di dalam gerombolan daun yang menaung di atas mereka itu, tersiak sebuah wajah seorang nona yang cantik. Alisnya yang melengkung seperti busur terpentang, tampak menjungkat ke atas. Sedang sepasang matanya berkilat. Tapi pada lain saat, ketika angin berlalu, daun-daun itu pun merapat pula dan wajah itu pun tak kelihatan lagi. Hi, kiranya Bong Kim Kong, si malaikat buruk, kini berubah menjadi romantis, tut, tut, katak bengkerok ingin makan daging angsa ini namanya, ha, ha. Kembali suara tertawa menggemar yuh. Tiba-tiba angin meniup lagi dan berhamburanlah daun-daun gugur ke bawah. Hak, huk, huak. Demikian kelima orang itu buru-buru. Tundukkan kepala, namun mulut mereka tak urum kemasukan hamburan bubuk kayu yang lapuk dan kutungan ranting serta Rontokan daun-daun kering. Ada yang berludah mati-matian, ada yang muntah-muntah, ada pula yang mati-matian menggeruk tenggorokannya yang gatal-gatal sakit. Angin itu pun menyiak juga gerombolan daun di atas, hingga wajah nan cantik itu kelihatan pula. Walaupun matanya masih berkilat merah, tapi bibirnya merekah senyum. Rupanya ia pun geli melihat kelima orang di bawah itu. Bagus, kalau si burung gagak merangkai serang, kita yang kalang kabut nih kata salah seorang dari mereka dengan tertawa kecut. Kawannya ikut tertawa, sambungnya, siya ocu itu memang ganteng dan cakep, ilmu silatnya pun jempol. Kalau dia tak menyalahi sancu, tentu pantas sekali dipasangkan dengan kongcu. Tutup bacotmu tiba-tiba orang yang melintangkan kudanya tadi membentak marah. Siapa yang berani ngerasani, membicarakan, Kongcu, jangan salahkan aku Giok Bin Samelong berhati kejam. Baru si Giok Bin Samelong atau si wajah kemala sumbar-sumbar, tiba-tiba terdengar seorang tertawa dingin, Giok Bin Samelong memang seorang jantan yang kejam dan romantis, tapi belum tentu orang sudi padamu. Kelima orang itu kaget sekali. Tergopoh-gopoh mereka turun dari kuda dan berdiri tegak. Meti mereka berkeliaran mencari arah datangnya suara itu. Dari balik sebuah pohon, tampak berkelebat sesosok tubuh langsing. Begitu muncul, orang itu ayunkan tangannya dua kali ke udara. Tar, tar, dua bola api meletus di udara. Sinarnya terang-benderang menerangi tempat itu sampai pada radius sepuluhan tombak. Kini tampak dengan tegas siapa orang itu. Seorang wanita cantik dalam pakaian merah darah dan sebatang pedang menyelip di belakang bahunya. Sepasang matanya berkilat-kilat menatap tajam-tajam ke arah Giok Bin Samelong. Selangkah demi selangkah ia menghampiri maju. Bola api yang memancar di udara tadi hampir pudar, maka kembali wanita itu ayunkan tangannya lagi. Timpukan pertama lambat jalannya, tapi timpukan kedua cepat sekali. Tar, begitu berbenturan, kembali keadaan di sekeliling tempat itu menjadi terang-benderang. Tampak sejenak ia sapukan matanya ke atas pohon. Dalam pada itu, kelima orang tadi memberi hormat dengan hikmatnya. Hebat benar bola api liuh watan itu. Siang Hwi, hadiahkan aku dua buah sajalah kata orang yang digelari si Bong Kim Kong tadi. Siang Hwi, si wanita muda yang cantik itu, kini sudah tiba di hadapan mereka. Matanya berkilat-kilat. Mana budak perempuan itu tanyanya dengan kering. Ia timpukan lagi dua buah bola api ke udara untuk menggantikan bola api yang sudah hampir pudar. Kalau keempat kawannya sama menundukkan kepala, adalah Bong Kim Kong malah mendongak mengawasi pertunjukan kembang api yang luar biasa itu. Tering, wanita itu sekonyong-konyong mencabut pedang dan berseru keras-keras ke atas pohon. Budak, apakah kau masih tak mau turun terima hukuman? Kelima orang itu terperanjat. Cepat-cepat mereka mencabut pedangnya, mundur selangkah dan menggaplok pantat kudanya. Pada saat kuda-kuda itu hirup pikuk meringkik-ringkik, wanita cantik itu timpukan lagi dua buah bola api. Sekonyong-konyong dari arah pohon tadi meluncur sebuah benda, plak dua bola api itu terhantam jatuh, lalu disusul dua bola api terdahulu yang sudah padam. Sekeliling tempat situ menjadi gelap-gelita. Fui, orang apa sih macamu itu? Karena memandang muka ayah, kali ini kuampuni jiwamu terdengar suara ejekan keluar dari pohon di atas, diiring dengan tertawa sinis. Terang kalau kata-kata itu ditujukan kepada si wanita siang hui itu. Plak tiba-tiba terdengar suara pipi ditampar, dan meringkiklah seekor kuda mencongklang dengan kerasnya. Suasana menjadi gaduh. Wut, Siang hui timpukan dua bola api. Di bawah penerangan bola api itu, tampak sesosok tubuh kecil tengah melarikan kudanya jauh menuju ke arah selatan. Siang hui terkejut. Namun ia lebih terkejut lagi ketika meraba pipinya. Ternyata pipinya itu terdapat bekas telapak tangan berwarna merah. Terang kalau yang menamparnya itu ialah nona yang lari itu. Dengan gusarnya, wanita itu pecut kudanya mengejar. Pada lain kejap, kedua wanita itu sudah lenyap dalam kegelapan. Siapakah gerangan yang bersembunyi di atas pohon dan mencuri menampar pipi siang hui itu? Dia bukan lain ialah nona yang dibahasakan Tan Hikong Chu oleh kelima orang tadi. Kini kelima orang itu pun bergegas-gegas naik kudanya mengejar. Bola api pudar dan jatuh ke tanah. Keadaan di sekeliling tempat situ pun kembali gelap dan hening pula. Di muka sebuah rumah penginapan, ada seorang nona tengah menuntun seorang pak tua yang buta. Nona itu bertubuh kurus, rambutnya dikepang menjadi dua. Orang tua itu lebih kurus lagi, seolah-olah hanya tinggal tulang terbungkus kulit saja. Jalannya kaku, rupanya dia seorang tua yang berpenyakitan. Yah, malam ini sebaiknya kita menginap di sini saja kata nona itu. Orang tua itu tak memberi reaksi apa-apa. Memang dia sudah payah berjalan tampaknya. Asal sudah tiba di Gunung Lengsan, harapan ayah pun sudah terlaksana. Sisa tugasku, hanyalah untuk dirimu saja. Titik. Ai, Wanji, apakah tempat ini sudah termasuk daerah Petatnia kata pak tua itu? Darah yang dipanggil Wanji itu menyahut dengan ibanya. Yah, jangan pikirkan yang tidak-tidak. Kau akan berusia sampai seratusan tahun? Yah, memang di sini sudah termasuk daerah Petatnia. Orang tua itu mengangguk lalu menghela nafas, Petatnia. Petatnia. Tempo dahulu ayah hanya gunakan waktu setengah hari untuk pulang balik dari Lengsan ke Petatnia. Kini kita sudah gunakan waktu tiga-empat hari, masakan tak dapat tiba pada waktunya. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda mendatangi. Orang tua itu tampak pasang telinga dan nona itu pun buru-buru berpaling melihatnya. Di seberang jalan sebelah selatan sana, muncul enam penunggang kuda. Yang di sebelah muka sendiri, ada seorang wanita muda yang mengenakan pakaian warna merah darah. Bahunya memanggul sebatang pedang. Pijakan. Dan pelana kudanya tersalut temas, hingga membuat wanita itu makin cantik mewah tampaknya. Di belakang wanita itu, adalah seorang lelaki muda yang berwajah putih bersih dan ganteng. Juga orang muda ini memanggul pedang di belakang bahunya. Kemudian tiga orang yang mengikut di belakangnya, sama bertubuh kekar besar. Masing-masing membekal senjata ruyung dan golok. Yang paling belakang sendiri, kudanya hitam mulus, orangnya tinggi besar, alis tebal meco besar. Patratnia adalah sebuah jalanan penting di daerah Kuan Gwa, luar perbatasan Tiongkok. Jalanan itu penuh dengan orang yang mengadakan perjalanan hilir mudik. Saat itu, orang-orang sama menyingkir untuk memberi jalan pada keenam penunggang kuda tadi. Ya, memang mereka bernam adalah rombongan siang huwi yang tengah mengejar Tan Hi Kong Chu. Nona kurus tadi buru-buru melengos ke muka lagi untuk memimpin ayahnya ke tepi jalan. Di situ ada sebuah rumah penginapan yang memakai merk koseng. Pada papan merah itu tertulis beberapa patah perkataan sebelum malam mencari penginapan, besok pagi ayam berkokok tentu akan merasa segar, kata-kata itu adalah semacam propaganda, tentunya. Tiam ke, tiam ke demikian Nona itu memanggil jongos penginapan tersebut. Seorang jongos buru-buru lari keluar. Apa ada kamar kosong, cukup sebuah saja kata Nona itu sembari memapah ayahnya. Bukan menjawab pertanyaan orang, sebaliknya jongos itu memandang keluar. Nona itu heran dan berpaling. Kiranya di belakang sana tampak ada seorang penunggang kuda datang. Kuda itu berbulu kuning emas, sedang penunggangnya seorang pemuda sekolahan yang cakep. Dia mengenakan kopiah orang sekolahan dan jubah bersulam benang emas. Dalam dandanan demikian, pemuda itu tampak menonjol sekali kecakapannya. Tuan, mari silahkan masuklah. Cepat benar kau sudah kembali dari Kiong Kuan seru jongos itu kepada pemuda yang baru datang tanpa mempedulikan lagi pada si Nona tadi. Pemuda itu pun turun dari kuda dan si jongos buru-buru menyanggapi kendali binatang itu. Tapi begitu pandangannya tertumbuk dengan si Nona tadi, pemuda itu agak terkesiap. Sebaliknya Nona itu lagi deliki metu ke arah si jongos. Wanji kedengaran ayahnya yang buta itu menghela nafas. Memang sudah lazimlah jiwa manusia di dunia ini, kebanyakan lebih menghargakan pakaian indah daripada orang pandai. Biarkan sajalah, lengsan sudah tak jauh, jangan timbulkan onar. Walaupun menurut, tapi rupanya Nona itu masih penasaran. Tanpa menghiraukan pemuda tadi, ia memapahayahnya naik ke titian penginapan. Pemuda itu terlongong-longong memikir sesaat. Kudanya sudah dituntun si jongos, tapi dia sendiri masih tegak termangu di situ. Mulutnya kedengaran berkata-kata seorang diri, lengsan sudah tak jauh. Tiba-tiba dari arah utara jalan, terdengar derap kaki kuda mendatangi. Pemuda itu terkejut dan memandang ke sana. Dia tertawa dingin seorang diri. Tepat pada saat itu, dari dalam penginapan ada lima-enam orang keluar. Dari dandanannya mereka adalah orang dagang. Segera pemuda itu pun ikut pergi. Kiranya derap kaki kuda dari sebelah utara itu, adalah Xianghui dengan kelima pengikutnya. Entah apa sebabnya mereka balik lagi ke situ. Begitu tiba di muka rumah penginapan, Xianghui terus loncat turun. Gerakannya tangkas dan lincah sekali. Begitu menginjak tanah, ia lantas berputar ke arah pengikutnya, kita mengasuh di sini. Pat Tatnia merupakan urat nadi penting dari lalu lintas daerah selatan dan utara. Masakan budak perempuan itu dapat lolos. Cantik sekalipun wanita itu, tapi sikap dan nada suaranya amat bengis. Kelima pengikutnya itu sangat patuh sekali. Mereka sama turun dari kudanya. Xianghui melangkah masuk ke dalam penginapan. Begitu melihat warna pakaiannya yang merah menyilaukan matu itu, pemilik dan jongos rumah penginapan itu menjadi kalang kabut. Si pemilik lemparkan SW Ipoanya, sedang si jongos tinggalkan lain-lain tetamunya. Tergopoh-gopoh mereka lari menyambut dengan hormatnya. Dengan tingkah laku seperti seorang ratu, Xianghui terus langsung masuk ke dalam ruangan dalam. Dalam ruangan sebelah dalam, ada seorang jongos tengah menuding dan membentak-bentak seorang lelaki tua yang buta. Seorang tua macam kau ini tak seharusnya berpergian. Apakah kau tak mengerti bahwa kekuasaan Boang Sanchu dari Gunung Xiaonggou Taisan itu meliputi jauh sampai di padang pasir? Begitu istri Sanchu itu muncul, siapa yang berani tak menyingkir? Suruh kau mengalah pindah kamar saja, kan sudah terlampau baik? Masa kan kau mau membandel? Hem, rupanya tulang-tulangmu yang sudah lapuk itu kepingin dicopoti, ya? Pada saat itu ketiga deretan kamar dari ruangan situ, ialah kamar sebelah utara, timur dan barat. Tetamu-tetamu yang bermula menempatinya, kini sudah sama berbondong-bondong keluar membawa barang-barangnya untuk pindah. Tinggal kamar selatan yang dipakai oleh si nona kurus bersama ayahnya yang buta itu saja yang masih membangkang. Gadis yang bertubuh kurus itu tak gentar mendengar gertakan si jongos. Dengan menolak pinggang, ia deliki jongos itu, bentaknya. Apa peduli itu Sanchu atau Haichu? Kita bayar penuh, masakan disuruh pindah kamar. Sanchu ialah pemimpin gunung dan Haichu adalah kepala perompak di laut. Kata-kata itu terang untuk mengolok-olok. Tiba-tiba bagian putih dari mata orang tua buta itu, terbalik. Wanji teriaknya hendak mencegah, tapi pada saat itu siang hui dengan mencekal cambuk kuda, sudah melangkah masuk. Apa yang diucapkan nona kurus tadi, didengarnya semua. Ia melirik nona itu tajam-tajam. Budak bernyali besar, apakah bosan hidup seorang pengikutnya yang dijuluki tiang cui oh ya atau gagak hitam paruh panjang, maju menggertak. Jongos tadi menjadi ciut nyalinya, lalu teringsut-ingsut mundur. Sementara si orang tua buta buru-buru berkata dengan gemetar, cuon-tuon. Tapi sebaliknya si nona kurus malah deliki mata. Tiang cui oh ya melangkah maju terus hendak menerkam. Sedangnya, siang hui tanpa menoleh lagi, berjalan masuk ke dalam ruangan utara. Ia berlaku seperti tak kejadian suatu apa, hanya mulutnya kedengaran memerintah, long-long, wakili aku memberi pengajaran padanya. Juga giok bin samlong, bong kim kong dan kedua kawannya itu, tak mau melihat ke arah si gadis. Mereka percaya tiang cui oh ya tentu sudah dapat membersih. Hanya tinggal si jongos yang mendelik pucat tak berani bercuit. Tiba-tiba gadis kurus itu mengerang, cepat laksana kilat, tangannya kiri membalik dan mencengkeram si ku si tiang cui oh ya. Dan sekali tangan kanan menganyun, ia beri sebuah tamparan ke pipi orang. Menyusul kaki kirinya menendang. Aduh tiang cui oh ya menjerit, melayang jatuh. Mencium tanah. Pada saat itu N.I.O. Pitau yang bergelar bong kim kong itu, justru berpaling ke belakang. Demi tampak ada sesosok tubuh melayang ke arahnya, dia cepat menyongsong dengan tinju dan berseru, keparat, berani membokong aku. Hai, aku, jangan pukul orang itu berseru mati-matian. Mendengar suaranya tiang cui oh ya, bong kim kong terkejut, namun dia sudah tak keburu menarik pulang tinjunya tadi. Paling-paling dia hanya dapat mengeram sedikit. Boom keduanya berbenturan dan sama-sama jatuh melosoh. Xianghui, Giok bin Samlong dan kedua kawannya itu, terkesiap kaget. Mereka serentak berhenti. Sedang si Jong Osman dikeringat seraya mengingau, celaka, kiamat ini. I, ternyata di sini terdapat kocu seru Xianghui terus loncat ke hadapan si Nona kurus. Kalau menilik perawakannya, sekalipun si Nona dan ayahnya yang kurus berpenyakitan itu. Digabung satu, cukup dengan sebuah jari saja si tiang cui oh ya tentu dapat mendorongnya jatuh. Tapi anehnya, tiang cui oh ya yang bertubuh kokoh kekar itu, dapat diringkus dan dilemparkan sampai dua tombak jauhnya. Aneh tapi nyata. Sebaliknya sebagai seorang persilatan yang berpemandangan luas, Xianghui tak berani gegabah turun tangan. Ia yakin gadis dan ayahnya itu tentu memiliki kepandaian sakti. Xianghui hanya memandang lekat-lekat kepada gadis itu, tangan dan kakinya mengambil sikap berjaga-jaga. Adalah si Giyok bin Samlong yang hendak jual muka di hadapan Xianghui, terus saja tampil ke muka, serunya, tak usah Xianghui capek-capek, si buta berpenyakitan itu tentu mabuk makan hati macan. Pak tua buta itu menghela nafas dan berkata dengan gemetar, cuon-tuon. Belum Giyok bin Samlong menyahut, tiba-tiba dari arah belakang kedengaran suara orang memaki, ketarat. Kalau Tiang Cui Oh Ya belum dapat berbangkit, adalah si kasar Bong Kim Kong sudah bergelundungan dan dapat loncat bangun. Dengan memaki tadi, dia mendahului ke muka Giyok bin Samlong, terus merangsak si nona. Xianghui malah mundur selangkah. Agaknya ia tak tega melihat si gadis kurus. Diremas-remas Bong Kim Kong. Giyok bin Samlong pun terpaksa menyingkir memberi jalan si kasar itu. Gadis kurus itu perdengarkan tertawa dingin. Sekali bergerak, tahu-tahu tubuhnya sudah menyelinap di belakang Bong Kim Kong. Kali ini ia tak mau gunakan tangan, cukup dengan ayunkan sebelah kakinya maka tubuh Bong Kim Kong. Yang tinggi besar itu terlempar beberapa meter jauhnya dan terbanting. Rupanya tebal sekali kulit Bong Kim Kong itu. Dia tak mengerang kesakitan melainkan menjerit dan meringis seperti kunyuk. Pak tua buta kedengaran memanggil putrinya. Tiba-tiba sepasang matanya berkeredat mendungak ke atas. Dengan nada suara yang makin gemetar, dia berseru, Oh, Allah apakah ini memang sudah kehendak takdir bahwa aku tak dapat pulang mengantarkan Panji Sakti Kleng San? Aku telah menyanggupi pesan Chow Su apakah daun gugur tak dapat pulang ke akarnya? Adakah hal ini karena Chow Su menjatuhkan Hu, Kumen pada aku? Suara yang mirip perintihan dari pak tua itu sudah tersirap dengan hiruk pikuk para tetamu penginapan yang ketakutan karena Giyok Bin Samelong dan kedua kawannya sudah bertempur dengan si darah kurus. Gedebak, gedebuk, hud, hud, demikian Giyok Bin Samelong dan kedua kawannya merabu dengan tendangan dan jotosan. Namun gadis itu berlincah kian kemari bagaikan seekor kupu-kupu menyusup di antara tangkai bunga. Blak, biluk, bum, pada lain saat kedengaran tiga sosok tubuh jatuh ke tanah. Giyok Bin Samelong dan kedua kawannya kini mendapat giliran mencium lantai. Sepasang matu siang hui berkilat, wajahnya menampil rasa kejut-kejut girang. Ia bagaikan tak ambil peduli kelima pengikutnya dihajar pontang-panting oleh si gadis itu. Matanya hanya lekat-lekat memandang ke arah si orang tua buta dan mengulang kata-katanya tadi, panji sakti, panji sakti. Tiba-tiba ia berseru nyaring, tahan. Ayuh, mengapa tak lekas-lekas mundur? Di hadapan Tian Lamping Siu, masa berani berlaku kurang ajar. Buta kalian barangkali, hi, tering, terdengar ia melolos pedang. Walaupun wajah dan ucapannya bernada girang, namun ia berbuat lain. Mendengar teriakan nyonya pemimpin mereka, Giyok Bin Samelong bertiga hendak menurut, tapi tak mampu meloloskan diri. Setiap kali hendak ngacir, tentu mendapat persen tendangan atau tabokan dari si nona. Gadis yang bertubuh kurus itu ternyata tangkas sekali tangan kakinya. Ketiga lelaki tegap-begar itu, dibuatnya main-main. Setempo ada yang saling dibenturkan, setempo ada yang jumpalitan tindih-menindih. Hai, tiba-tiba ia hentikan serangannya demi mendengar Xiang Hui sebut nama ayahnya, Tian Lamping Siu, itu, yah, dia kenal padamu. Giyok Bin Samelong atau pemuda berwajah Kemala kini berubah menjadi hoalian Samelong atau pemuda berwajah konsol hidung penyok, metu begap, pipi matang biru. Kedua kawannya yang berpakaian indah mewah tadi pun menjadi macam orang gelandangan yang berpakaian compang camping. Melihat kesempatan itu, mereka beringsut-ingsut menyingkir. Adalah paktua buta yang mendengar namanya disebut itu, terkejut bukan kepalang. Seperti kena arus listrik, dia menyurut sampai ke ambang pintu. Pernah apa kau dengan Boang San Cu dari gemetar kini suaranya berubah kering? Wan Ji, si gadis kurus itu, cepat melesat ke sisi ayahnya. Dengan wajah cemas ia berkata, yah, kau, kau. Xiang Hui selipkan pedangnya di balik siku, kemudian dengan tertawa nyaring dia menyahut, Tian Lamping Siu adalah tokoh yang diindahkan dunia persilatan. Di bawah kibaran panji sakti bernahung seluruh tokoh di empat lautan. Tiga tahun menghilang tak terduga kini muncul di sini. Xiao Li Chu tak berani berlaku kurang adat. Jongos dan pemilik rumah penginapan situ menjadi patung, lebih-lebih jongos yang hendak mengusir Tian Lamping Siu, kakek kurus berpenyakitan dari Tian Lamping Siu, dan puterinya tadi. Mereka seperti bermimpi melihat setan di tengah hari. Mengapa Xiang Hui, nyonya dari pemimpin Gunung Boang, yang sangat berpengaruh itu mau mengalah? Takutkah nyonya besar itu kepada seorang tua buta saja? Habis berkata tadi, Xiang Hui lantas ajak pengikutnya berlalu, tapi pada saat itu dari atas wuungan rumah terdengar seseorang berseru keras, tahan. Jangan menghina orang tua yang lemah. Cheng Ih di sini. Semua orang mendengak ke atas dengan terkejut. Dari atas wuungan rumah sebelah utara, sesosok tubuh berloncatan bagaikan seekor burung walet. Dalam sekejap saja, orang itu sudah melayang turun menghadang Xiang Hui dan kelima gundalnya. Dua kali tadi si kasar Bong Kim Kong mendapat pil pahit dari si nona. Untuk melampiaskan kemengkalan hatinya, si kasar belum sempat mencari sasarannya. Justru kini orang dari atas rumah itu kebetulan melayangnya turun paling dekat dari tempatnya. Nah, inilah kesempatan yang paling bagus. Belum kaki orang itu menginjak tanah, dia segera menyongsong dengan sebuah jotosan, keparat, rasakan ketupat ini. Orang itu tenang-tenang saja. Begitu tinju si kasar tiba, dia cepat memapak dengan tinjunya kiri. Krek, tubuh yang tinggi besar dari si kasar itu, melayang seperti layang-layang putus. Bum, dia jatuh terkapar sampai dua tombak jauhnya. Terang, terang, Giyok Bin Samlong melolos pedang dan kedua kawannya masing-masing menarik tombak rantai dan sebatang golok. Serempak mereka maju berbareng. Si Ocu, ke taman sorga kau tak mau pergi, sebaliknya ingin masuk ke dalam neraka. Ternyata orang itu adalah seorang pemuda yang cakep. Dia balas memaki, Boang Sancu termasyur di seluruh dunia, tapi ternyata anak buahnya adalah bangsa manusia rendah yang beraninya hanya menindas orang-orang tua yang lemah saja. Di bawah penerangan lampu, ternyata pemuda itu tubuhnya mandi darah. Dengan gerak ya Kain Perhong, malam menempur musuh dari delapan jurusan, dia bolang-balingkan pedangnya dengan gencar. Ketiga pengeroyoknya itu terkejut dan mundur selangkah. Tiang Cui Ohya yang sudah pecah nyalinya itu tersipu-sipu bersembunyi di belakang Siang Hui, celaka. Siang Hui. Orang-orang kita yang mengejar Siang Ocu itu, tentu sudah dibunuhnya. Ceng Ih kan berada di sini, mengapa kalian tak menangkap jawab pemuda itu dengan lantang garang? Adalah karena mengenali siapa Tian Lem Ping Siu itu Siang Hui tak berani berkutik. Tapi ucapan pemuda itu benar-benar membangkitkan amarahnya. Dengan menggertak gigi, matanya mengicup-ngicup. Tiba-tiba ia memberi hormat. Kepada Tian Lem Ping Siu, katanya, sebenarnya Xiao Li Chu tak berani kurang adat, tapi keadaan memaksa. Tian Lem Ping Siu tetap tegak tak memberi reaksi apa-apa. Mencekal tangan putrinya, dia kedengaran berkata acuh tak acuh, siapa yang sempat mengurusi urusanmu itu. Siang Hui tersipu-sipu memberi hormat lagi seraya mengaturkan terima kasih. Sebaliknya pemuda yang bernama Cheng Ih itu terkesiap. Memang dialah pemuda yang ditolong oleh Tan Hi Kong Chu dari kejaran anak buah ayahnya. Dia bermaksud bermalam di rumah penginapan situ, dan kebetulan menyaksikan bagaimana rombongan orang-orang kasar itu hendak mengganggu seorang tua buta. Nurani-nya tak mengizinkan hal yang sedemikian itu. Tampak tubuh Siang Hui memanjang dan bagaikan ular naga memagut, ujung pedangnya menusuk ulu hati pemuda itu, lalu memapas rusuk. Jadi sekali gemrak, dua serangan. Pemuda Cheng Ih itu tertawa dingin, pedangnya diputar laksana kitiran, terang, terang. Begitu pedang Siang Hui terdorong ke samping, dia barangi tusukan jarinya ke batok kepala wanita itu. Siang Hui tundukkan kepala, pedangnya kembali merangsang. Ia keluarkan seluruh kepandainya. Permainan Cheng Ih pun tak kurang hebatnya. Pedang dimainkan dengan tangan kiri, sementara tangan kanan tak henti-hentinya mengimbangi dengan pukulan dan tusukan jari. Pedang dan tangan merupakan keseimbangan yang indah sekali. Tian Lam Ting Siu tampak pasang telinga mendengari. Astaga, yah, pemuda itu mainkan ilmu pedang kita. Hai, jurus Heng Toan Busan itu dimainkannya secara bagus sekali. Bagus, yah, In Bin Kilong, Wan Kiong Siagwat, Han Bewe Eto Im, tiga jurus sekaligus dilancarkan seru gadis itu menceritakan kepada ayahnya. 2. Situa Buta Sekonyong-konyong terdengar orang berteriak keras. Giyok Bin Sam Long dan kedua kawannya loncat menyerbu pemuda itu. Karena melihat nyonya majikannya didesak mundur oleh Cheng Ih, maka mereka tak segan-segan lagi mengeroyuknya. Namun pemuda itu tak jari. Dengan bersuit keras, pedang diputarnya seperti hujan deras. Tubuh dan bayangan sinar pedang seolah-olah menjadi satu. Tiga jurus kemudian, tombak rantai terpental, disusul dengan terlemparnya golok. Berbareng dengan gerungan anak muda itu, kedua pengeroyuknya itu rubuh mandi darah di tanah. Xiang Hui mengertak gigi, sedang Giyok Bin Sam Long. Berapi api matanya. Karena tak keburu untuk menolong kedua kawannya tadi, kini mereka berbalik menyerang lawan dengan buasnya. Tapi karena dua dari keempat pengeroyuknya sudah rubuh, Cheng Ih anggap sepi saja sisanya yang dua itu. Sebenarnya ilmu silat Xiang Hui dan Giyok Bin Sam Long cukup lihai, tapi beberapa kali serangannya yang berbahaya itu selalu dapat dihindar lawan. Cheng Ih bertempur dengan riang gembira. Diiring dengan tawa gelak, dia rubah permainan pedangnya menjadi seperti biang lala yang mengarungi udara. Dan pada lain saat kedengaran pemuda itu bersenandung, ha, ha, inilah yang disebut sepasang naga mengibas ekor, tangkai pedang melingkar-lingkar seperti akar pohon menyusup awan mengganti matahari, untuk menyambut nyawamu. Ha, ha, ilmu permainan pedang inilah ksana ular yang memanggut. Mendengar itu, Wan Ji bertepuk tangan, ujarnya, yah, lihatlah. Setiap kali bergerak, dia memberitahukan dahulu. Nama jurusnya, Fui, tak berguna berbuat begitu, toh mereka tak dapat menghindar. Baru saja ia mengucap begitu, di sana sudah kedengaran Giyok Bin Sam Long menjerit, aduh, pedangnya terpapas kutung menjadi dua, orangnya terluka. Wan Ji, jangan izinkan dia membunuh orang lagi, biarkan wanita itu lari tiba-tiba Tian Lamping Siu mengisiki putrinya. Oleh karena wajah ayahnya tampak kering, Wan Ji tak berani membantah. Sekali njot, ia sudah melesat ke gelanggang. Untuk menyelesaikan musuhnya yang terakhir, Cheng Ih menghujaninya dengan ribuan sinar pedang, hingga Xiang Hui menjadi kempis-kempis mandi keringat. Selagi keadaannya amat berbahaya itu, tiba-tiba tampak ada sesosok tubuh menerjang ke tengah. Dengan gunakan ilmu Gong Chiu Jip Toh Jeng, dengan tangan kosong merebut senjata lawan, orang yang baru datang itu kerjakan tangan dan sikunya. Tau-tau pedang Xiang Hui terpental dan orangnya pun terlempar keluar gelanggang. Orang yang datang menengai itu ialah Wan Ji. Sebenarnya dia berbareng kerjakan kedua tangannya untuk merebut senjata kedua seteru yang tengah bertempur itu. Xiang Hui berhasil dapat didorongnya keluar, tapi ia tak berhasil mencekal pergelangan tangan si pemuda. Memang pemuda itu dengan tangkasnya, cepat-cepat menarik mundur pedangnya. Ayah hendak bicara, biarkan wanita itu lolos Wan Ji meneriaki pemuda itu. Di kala Cheng Ih terkesiap, adalah di sana Xiang Hui sudah loncat ke atas wuungan rumah dan kabur. Cheng Ih tak dapat berbuat apa-apa kecuali mengawasi nona yang mengganggunya itu. Diam-diam dia merasa kagum melihat kepandayan nona itu. Benar dia yakin dapat mengatasi Xiang Hui, tapi toh dalam 5-6 jurus saja belum tentu dia dapat menang. Tapi hanya sekali bergebrak saja, ternyata nona kurus itu sudah dapat merebut senjata Xiang Hui dan mendorongnya keluar gelanggang. Juga Wan Ji balas memandang tajam-tajam kepada pemuda itu, tegurnya, kepandayanmu amat lihai, siapa yang mengajar kau Cheng Ih tertawa geli melihat keberanian nona itu. Kau tertawa apa bentak Wan Ji dengan deliki mata. Dia yakin karena tak dapat merebut senjatanya, maka pemuda itu tentu mengejeknya. Tanpa berkata apa-apa, ia ulurkan tangannya kanan untuk menyambar si kulengan pemuda itu. Rencananya, setelah berhasil mencengkeram, ia akan barengi menyentak maju untuk merebut senjata orang. Dengan demikian pastilah anak muda itu tak bersikap sombong lagi. Cheng Ih terkejut juga melihat gerakan yang sebar dari nona itu. Dia pun tak mau unjuk kelemahan. Dengan gunakan gerak kaki Toa Na Ihwat, dia menyurut setindak ke belakang. Wan Ji, suruh dia kemari tiba-tiba Tian Lam Ting Siu berseru. Gerakan merampas pedang orang tadi, tak berhasil lagi. Betapa mengkal hati Wan Ji, dapat Bim mengerti. Tapi karena ayahnya memanggilnya jadi terpaksa ia berkata, ayah memanggilmu ke sana kemudian dengan jebikan bibir, ia menyengir, hem, jangan coba melarikan diri ya. Menengok keadaan di sekitar ruangan situ, di sana si tiang cuy oh ya sudah mati kutu bersembunyi di tempat gelap. Bong. Kim Kong merangkak bangun, tapi tak berani bergerak kemana-mana, hanya sepasang matanya yang sebesar telur ayam itu mendelik mengawasi si pemuda. Giyok bin Samelong yang tak berapa berat lukanya juga tak berani berkutik. Sedang si jongos yang garang tadi, siang siang sudah tak kelihatan batang hidungnya. Kau, kau paham ilmu si Latsin Kun kata pemuda itu dengan penuh keheranan memandang Wan Ji. Kemudian setelah sejenak memandang ke arah Tian Lamping Siu, dia masukkan pedangnya ke sarung lalu maju, menghampiri jago tua itu. Baru saja dia hendak memberi hormat kepada tokoh lihai itu, tiba-tiba ada sesosok bayangan berkelebat ke muka ceng ih. Astaga, kiranya itulah si pemuda sekolahan yang tadi mau masuk ke dalam rumah penginapan situ. Ya, benar memang dialah. Wajahnya berseri gilang, alisnya melengkung bakdahan pohon lius semampai, matanya bening seperti air telaga. Kepalanya terbungkus dengan kain anak sekolahan, sedang jubahnya tersulam dengan benang emas. Ai, benar-benar seperti gadis cantik dalam lukisan. Lemah semampai tampaknya, namun gerakan pemuda cakap itu amat tangkas sekali. Sampai seorang gadis lihai macam Wan Ji pun heran karena kagumnya. Dan ceng ih. Kalau tak keburu menghentikan langkahnya, hampir saja dia berbenturan dengan anak muda itu. Sebaliknya pemuda sekolahan itu tertawa kepadanya. Begitu manis nada kulung tawanya itu, hingga ceng ih sampai terkesiap. Memang nada ketawanya itu hanya layak dimiliki oleh kaum gadis, bukan seorang pria. Ini untukmu, lekas larilah kata pemuda sekolahan itu sendari angsurkan tangannya. Ketika ceng ih menyambuti, ternyata itu hanya segulung kertas. Tengah dia tertegun, di sana si pemuda sekolahan sudah ayun tubuhnya melesat kehadapan Wan Ji. Sebelum Wan Ji dapat berbuat apa-apa, dalam gerakan yang luar biasa tangannya pemuda sekolahan itu sudah mentol pipinya, bisiknya, adik kecil, jangan terlambat, ayuh larilah. Benar Wan Ji itu seorang nona yang masih tergolong darah, badannya pun kurus ramping. Namun ia tetap seorang nona yang pemaluan. Baru saja tadi dia membuat kagum orang-orang dengan kepandainya, kini berbalik di tol pipinya oleh seorang pemuda yang halus lemah seperti seorang perempuan. Fui, bagaimana ia tak marah-marah? Secepat kilat ia sambar tangan si pemuda, tapi ternyata pemuda itu sudah melesat pergi. Hai, hendak lari ke manakah? Ser Wan Ji terus mengejar dengan geramnya. Pemuda sekolah itu kembali perdengarkan tertawa kecil, sahutnya, adik kecil, aku menuju ke barat dajah. Wan Ji loncat ke atas wuungan rumah mengejarnya. Berbareng itu ayahnya pun berseru, Wan Ji, katanya itu memang benar, lekas menuju ke barat dajah. Nada seruan jago tua itu tidak lagi gemetar, tetapi nyaring berwibawa. Dalam pada itu setelah membaca gulungan kertas kecil tadi, Cheng Ih segera meremasnya hancur dan dilemparkan ke tanah. Habis itu dia maju menghampiri kehadapan Tian Lempeng Siu. Locian Pua, maafkan kelancangan Wan PWE ini katanya dengan memberi hormat lalu memanggul tubuh orang tua buta itu di atas punggungnya. Sekali njot kakinya, dia loncat ke atas wuungan rumah terus lari menuju ke barat dajah. Menyusul Wan Ji. Dalam sekejap saja, dia sudah menghilang di dalam kegelapan malam. Pada saat Cheng Ih menghilang itu, dari arah utara tampak ada sesosok bayangan hitam berlari-lari dengan pesatnya. Begitu dia loncat ke atas rumah, dari atas ruangan timur dan barat dari rumah penginapan itu, muncul berpuluh-puluh orang. Gerakan mereka tangkas sekali. Tiba-tiba ada suara benda melayang di udara dantar, dua bola api pecah memancarkan sinarnya yang terang-benderang. Kini di atas wuungan rumah penginapan itu menjadi seperti siang. Bayangan yang pertama muncul tadi bukan lain ialah siang hui, si wanita baju merah yang kembali ke situ lagi. Sementara orang-orang yang muncul dari barat dan timur itu ialah pengikutnya terdiri dari belasan orang. Siang hui tekankan kakinya dan ada beberapa genteng yang pecah. Dengan geram ia berseru, terlambat. Rupanya wanita itu datang kembali dengan membawa bala bantuan besar, namun seng burung sudah lolos. Memang kala itu ceng ih dengan memanggul tokoh buta Tianlem Ping Siu sedang berlari-lari bagaikan terbang di sepanjang jalan. Di bawah cahaya rembulan, dia laksana sesosok bayangan yang terbang di antara bayang-bayang pohon. Tiba-tiba kedengaran jago tua itu menghela nafas, ujarnya, anak muda, bukankah di sebelah muka ada sebatang pohon tua yang menjulang tinggi? Ketika ceng ih memandang ke muka, memang di sana tampak ada sebatang pohon yang luar biasa tingginya dengan daunnya yang rindang. Pohon yang hampir sepuluhan tombak tingginya itu, amat menonjol sekali. Heran dia dibuatnya. Adalah orang tua yang di panggungnya itu tak buta sesungguhnya? Apakah ingatanku masih lengkap? Ai, sedang meninggalkan lengsan kini sudah sepuluh tahun, kenangan itu masih terasa segar. Anak muda, di bawah pohon itu ada sebuah anak sungai, airnya mengalir ke arah selatan, Nah, berjalanlah menyusur anak sungai itu kata Tian Lamping Siu. Benar nada suara jago tua itu agak gemetar, namun mempunyai perbawa yang harus diturut. Tiba di bawah pohon, ternyata di situ benar terdapat sebuah anak sungai yang mengalir ke sebelah selatan. Selama menyusur anak sungai itu, tak henti-hentinya Tian Lamping Siu memberi petunjuk ini itu, belok ke kiri menikung ke kanan. Benar anak sungai itu ada kalanya menyusur karang gunung dan kalanya melintasi hutan, tapi berkat petunjuk Tian Lamping Siu. Cheng Ih mengikuti dengan aman. Jago tua yang tampaknya buta itu, ternyata jauh lebih awas dari orang melek. Anak muda, lintasi anak sungai itu dan menyusup ke gunung. Karilah sebuah lembah sempit dan masuklah akhirnya Tian Lamping Siu memberi petunjuk. Suaranya makin getar. Cheng Ih turut perintah. Ia menyeberang sungai masuk ke gunung, benar juga terdapat sebuah lembah sempit. Menyusup lembah itu, banyak nian jalan-jalan kecil malang melintang yang dikelilingi hutan belantara. Tian Lamping Siu makin gencar memberi komando, sebentar ke kiri sebentar ke kanan, kiri kanan kanan kiri, sehingga membuat Cheng Ih agak pening kepalanya. Dia seolah-olah memasuki suatu barisan. Tiba-tiba Tian Lamping Siu menghela nafas longgar, ujarnya, Sudahlah, di sebelah muka ada sebuah telaga, di tepi. Telaga itu ada sebuah rumah pondok, apakah masih baik keadaannya? Pada lain saat, metu Cheng Ih agak silau. Sebuah telaga membentang dengan airnya yang berkilau keperak-perakan ditimpah cahaya rembulan. Dikelilingi oleh rumpun semak bambu, terdapat sebuah pondok asap yang masih baik keadaannya. Sebuah tempat yang bagus sekali. Sekalipun Boang San Cu mengiring morang-orangnya, masakan dapat mencari tempat yang sepelik ini Cheng Ih tertawa. Dengan beberapa loncatan saja, tibalah dia sudah di depan rumah pondok itu setelah menurunkan muatannya, Cheng Ih berlutut. Wampu Cheng Ih, mempersembahkan hormat kepada Ping Siu. Ketika tangan Tian Lamping Siu mengelus-elus kepalanya Cheng Ih, didapatinya tangan orang tua itu sedemikian kurusnya, seolah-olah hanya tinggal tulang terbungkus kulit saja. Dengan terengah-engah orang tua itu berkata, bagus, bagus, segala apa sudah suratan takdir. Cheng Ih telah menitahkan kau datang kemari pada saat-saat terakhir ini, dengan demikian pamer kita takkan terputus. Aku, aku pun takkan menelantarkan amanat Cheng Ih. Cheng Ih terkesiap, tapi dia tak mengerti apa arti ucapan orang tua itu. Buru-buru dia berkata, orang tua, silahkan lekas masuk ke dalam. Tadi ada orang memperingatkan, walaupun tempat ini pelik tapi orang-orang boang tetap tak hentikan usahanya. Lambat atau laun mereka tentu akan dapat mencari tempat ini. Tiba-tiba bagian putih dari metu, Tian Lam Ting Siu membalik, dan tertawalah, anak muda, takutkah kau? Cheng Ih kerutkan alisnya menyahut dengan lantang. Wang Pua Cheng Ih, setelah datang ke Saipak sini, berniat masuk ke daerah Kiong Kuan lagi. Dia atau aku yang akan binasa? Mengapa takut pada kawanan Boang Sancu? Wajah Tian Lam Ting Siu berseri girang. Dengan suara nyaring dia memberi pujian. Tapi setelah itu nada suaranya berganti kering, katanya, bukankah kau seperti telur hendak menggempur tanduk? Boang Sancu disegani oleh golongan Cheng Tu dan Yatu, berapa tinggikah kepandaianmu itu? Kecintaan orang tua belum dibalas, budi ajaran suhu belum terhimpas, kawanan iblis bersi maharaja lelah. Tugas yang maha berat itu, merupakan tantangan kewajiban bagi kaum gagah. Bukankah suhumu mengajarkan begitu padamu? Cheng Ih terkejut mendengar ucapan Tian Lam Ting Siu yang bersifat mengecam itu. Dan lebih mengkirik pula dia demi nama suhunya disebut. Namun sekalipun matanya buta, Tian Lam Ting Siu memiliki indera tajam untuk melihat perasaan orang. Kembali dia menghela nafas, ujarnya. Apakah suhumu tak pernah menyebut diriku? Masakan sampai pada saat-saat terakhir dia masih tetap membenci pada sukonya ini? Dari terkejut, Cheng Ih menjadi girang bukan kepalang. Serempak dia berlutut di hadapan jago tua itu, ujarnya, kau, kau adalah supeh. Jago tua itu mendongak menarik nafas. Setelah mengangguk, berkatalah dia, Tian Lam Ting Siu, seperti darah dan daging dengan suhumu. Pada masa kita berdua bahu-membahu menyalankan Dharma kaum persilatan, kawanan Durjana sama ketakutan. Tian Lam Ting Siu berhenti sejenak untuk menarik nafas. Tiba-tiba dari gunung di belakang telaga sana, terdengar suara aneh. Menyusul dengan itu, dari sebelah kanan dan kiri telaga itu, terdengar pula suara aneh macam itu. Cheng Ih kerutkan alisnya. Memindahkan pedang ke tangan kanan, buru-buru dia berkata, supeh, biar ku undurkan musuh dulu baru nanti ku menghadap lagi. Baru dia hendak bergerak, Tian Lam Ting Siu segera berseru, besar amatnya limu. Baru saja ku katakan dirimu seperti telur yang hendak membentur tanduk, kau lantas berani gegabah tak mendengar nasihatku. Cheng Ih mengkrep demi mendengar damperatan bengis dari supehnya itu. Suara aneh itu makin jelas kedengarannya, mirip dengan petikan harpa tapi pun menyerupai dengan genderang perang yang membangkitkan hawa pembunuhan. Momok itu, bertambah hebat pengaruhnya kata Tian Lam Ting Siu. Cheng Ih maju selangkah, berkata dengan setengah meratap, supeh sakit berat, bagaimana dapat menanggulangi musuh sekuat itu? Apakah kita mandah terikat tangan kita? Tian Lam Ting Siu tetap tenang saja. Dia melamai pada Cheng Ih suruh anak muda itu ikut masuk ke dalam pondok. Cheng Ih agak meragu. Masakan pondok itu dapat menahan serbuan Boang Sancu. Boang Sancu adalah seorang momok durjana yang sakti kepandainya. Perbawa serbuannya pada saat itu, sangat terasa sekali. Demikian keraguan hati Cheng Ih. Namun walaupun langkahnya terhuyung-huyung, Tian Lam Ting Siu tetap tenang saja kelihatannya dikalah menuju ke dalam pondok. Apa boleh buat Cheng Ih mengikutinya? Hanya saja dia palangkan pedang di dada untuk siap sedia. Pondok itu sudah tak seberapa jauh jaraknya. Kini Tian Lam Ting Siu berlaku aneh. Bukannya dia langsung berjalan lurus. Melainkan berbelok-belok ke kiri kanan di antara tumpukan batu yang berserakan di muka pondok itu. Ternyata dia mengitari pondok itu setelah membelok sebuah tikungan, wajahnya menampil seri gembira. Suara aneh dari empat penjuru itu makin mendekati. Cheng Ih tetap mengikuti Tian Lam Ting Siu tiba di muka pondok itu. Sekonyong-konyong dari empat jurusan terasa ada angin menderu. Cheng Ih berpaling dan alangkah terkejutnya. Di balik deretan pohon liu yang tumbuh di tepi telaga sebelah kanan, muncullah empat orang gadis yang berpakaian putih dan bersolek macam dayang istana. Mereka sama meniup seruling dan mengapung langkahnya macam orang menari. Irama seruling dan gerak tariannya itu amat serasi sekali. Belum habis kejut Cheng Ih, atau dari sebelah belakang kembali terdengar bunyi terang-terang, tring-tring. Buru-buru dia menoleh ke belakang. Kini di sebelah kiri dari jalan yang dilaluinya bersama Tian Lam Ting Siu tadi, lagi-lagi ada empat orang gadis berpakaian putih yang menari-naris sambil memetik pipe, harpa. Berbareng pada saat itu, terdengarlah tiupun trompet mengaum di udara. Cepat-cepat Cheng Ih mendungak ke atas dan dapatkan pada puncak karang setinggi tujuh tombak yang berada di atas rumah pondok itu, muncul empat orang lelaki. Rambut mereka terurai, lengan dan kakinya tak tertutup pakaian. Mulut mereka meniup ouka, semacam trompet dari tanduk. Tian Lam Ting Siu masih belum masuk ke dalam pondok. Dia pasang telinga mendengari kesemuanya itu. Momo itu telah mengadakan persiapan besar-besaran. Anak muda, coba tengok ke arah telaga sana, apakah tampak ada perahu muncul? Cheng Ih alihkan pandangan matanya ke arah telaga. Memang di permukaan telaga itu tampak ada lima buah sinar lampu, tapi karena amat jauh jadi hanya kelap gelip seperti cahaya bintang saja. Sinar lampu itu menyusur dengan lajunya ke dalam lapisan kabut malam dan tak berapa lama kemudian, benarlah muncul sebuah perahu. Supeh, memang ada perahu datang buru-buru dia memberitahukan supehnya. Pada saat itu, suara seruling makin melengking tinggi, suara harpa beriak riuh dan trompet mengemalan tang bagai memecah batu-batu gunung. Paduan bunyi-bunyian itu merupakan semacam musik seram yang dapat menegangkan urat syaraf. Sementara perahu pun makin jelas bentuknya. Diterangi oleh lima buah lampu yang terang-benderang, perahu yang bercat warna-warni itu, makin indah kelihatannya. Pada buritan perahu, tegak berdiri empat orang gadis berpakaian putih macam dayang istana. Hanya saja mereka tak membawa alat bunyi-bunyian, melainkan mencekal pedang. Di tingkah cahaya penerangan, pedang mereka itu berkilau-kilau memancarkan cahaya pelangi. Sungguh indah, mewah dan perkasa. Momok itu, ternyata siang-siang sudah mengadakan persiapan kata Tianlem Ting Siu, lalu mendungak tertawa nyaring. Cheng Ih terbeliak kaget, katanya dengan geram, supih, siaotit yang tak tahu diri ini, telah gegabah menyelundup ke gunung siaonggoutai. Ternyata belum 20 jurus saja, siaotit sudah terpecundang oleh boang sancu. Siaotit dijebloskan dalam hontam, tahanan rawa dingin. Syukur berkat pertolongan Tan Hi Kong Chu, puteri boang sancu, siaotit dapat diloloskan keluar. Kali ini kalau siaotit sampai, tertangkap lagi, itulah memang kesalahan siaotit sendiri. Tapi yang siaotit sesatkan sekali, perbuatan siaotit itu telah meremliat supih. Ah asal supih selamat tak kurang suatu apa, siaotit rela membayarnya dengan kematian yang bagaimana ngerinya pun juga. Cheng Ih membawakan kata-katanya itu dengan rasa haru. Bukan takut kepada keganasan musuh, tapi dia memikirkan diri supihnya yang sudah tua dan berpenyakitan itu. Tiba-tiba suara bunyi-bunyian itu berganti nada. Seruling melengking tinggi, harpa mengemuruh hawa pembunuhan dan trompet melolong-lolong seperti serigala kelaparan. Barisan pohon liu yang mengitari tepi telaga dan di sekitar pondok situ, menjadi makin terang. Kiranya perahu itu makin dekat ke tepi. Lampunya memancarkan sinar sampai jauh. Keempat dayang itu, makin jelas wajahnya. Nyata mereka adalah gadis-gadis yang cantik jelita. Ruang perahu itu dihias dengan untayan mutiara. Untuk menggambarkan suasana pada saat itu, kira-kira adalah sebagai berikut. Disambut dengan aneka alat bunyi-bunyian dari empat penjuru, meluncurlah sebuah perahu yang berhiaskan untayan mutiara. Lima buah lampunya yang terang-benderang, menyiak kabut malam yang membungkus permukaan telaga. Empat dayang cantik tegak berdiri di buritan perahu dengan pedang terhunus. Sebaliknya Tian Lamping Siu malah tertawa lepas. Sedikitpun nada ketawanya itu tak mengunjuk kalau dia itu seorang tua yang berpenyakitan. Cheng Ih kaget dibuatnya. Anak muda, kalau Boang San Cu hendak mencarimu, masakan dia mengerahkan seluruh anak buahnya kemari? Tujuan durjana itu, terang pada diriku. Mengapakah sesali dirimu? Ha, ha, pecah sebagai hatna? Mungkin tidak sampai begitu kata Tian Lamping Siu dengan suara yang gagah, jauh sifatnya dari orang berpenyakitan. Tian Lamping Siu, si kokek penyakitan tanpa terasa Cheng Ih mengingau seorang diri. Tiba-tiba mimik wajahnya berseri, serunya dengan girang, Ping Siu adalah gelaran supeh yang menggetarkan seluruh gelanggang persilatan. Kesaktian supeh justru terletak dalam Ping Siu, berpenyakitan, itu. Ah, sia otit sungguh tolol tak sadar akan hal itu. Di luar dugaan, Tian Lamping Siu menghela nafas panjang. Sikapnya lemas kembali seperti orang berpenyakitan lagi. Dengan suara yang lemah, dia berkata, Itu hanya kegagahan di masa yang lampau saja. Di gunung tiada pohon yang tak lapuk, Di dunia tiada insan yang hidup abadi. Aku pun tak terluput dari hukum alam itu. Satu-satunya harapanku pada malam ini, Agar aku dapat menyerahkan tugas mulia yang berat dari kaum kita itu kepadamu. Dengan begitu barulah aku dapat mati dengan meram. Lekas ikut aku masuk ke dalam pondok. Saat itu sekitar tempat di situ menjadi terang-benderang. Baru kaki ceng ih ikut supehnya melangkah ke dalam pondok, Suara bunyi-bunyian itu serempak sama berhenti. Seketika, suasana di telaga pegunungan situ, Sunyi lelap seperti di kuburan. Pada lain saat dari arah tepi telaga sana terdengar orang berteriak, Sambutlah kedatangan Sancu. Empat gadis peniup seruling dan empat gadis pemetik harpa tadi, Menari-nari menghampiri tepi telaga. Ketika perahu merapat ke tepi, terdengarlah tiga kali tiupan terompet. Dua dari keempat dayang yang tegak di buritan perahu tadi, Tersipu-sipu menuju ke pintu ruang perahu dan berlutut. Pintu tirai yang berhias mutiara terbuka, dan memancarlah sinar ke merah-merahan. Dari dalam ruang perahu itu keluarlah empat orang wanita cantik. Pada belakang bahu mereka, sama memanggul pedang. Yang pertama keluar, bukan lain ialah Xianghui. Ia mengenakan pakaian warna merah darah. Itulah sebabnya, maka sewaktu tirai dibuka, yang memancar adalah sinar merah. Ia diikuti oleh tiga wanita cantik. Begitu turun ke tepi, Xianghui dan ketiga kawannya itu serintak memecah diri berbaris berjajar dengan dua rombongan gadis peniup seruling dan harpa, yang tegak berdiri di kanan-kiri jalan. Kerb penyambutan itu tak ubah dengan penyambutan terhadap raja. Tapi anehnya, tokoh Boang Sanju itu masih belum munculkan diri. Saat itu Tiam Lempingsyu yang sudah berada di dalam pondok, kedengaran menggerutu, dua jana itu keliwat berlebih-lebihan. Walaupun wajahnya tak menampil ketakutan, namun perasaan Chenghui tegang juga. Tapi ketika dia memandang Tiam Lempingsyu yang tegak berdiri dengan tenangnya itu, dia malu dalam hati sendiri. Anak muda, lekas bongkarlah keempat dinding pondok ini tiba-tiba Tiam Lempingsyu memberi perintah. Sudah tentu Chenghui terperanjat dibuatnya. Sekalipun dikelilingi oleh dinding, tetap pondok itu tak kuasa menahan serbuan musuh yang begitu kuat. Apalagi, kini malah hendak dihilangkan dindingnya. Ai, bagaimana nih? Tapi setelah merenung sejenak, tersadarlah Chenghui. Buru-buru dia gunakan luwekang untuk menghantam keempat dinding pondok itu. Jadi kini yang masih tertinggal, hanyalah atap uungannya saja. Tapi suatu kejadian aneh terasa oleh Chenghui. Walaupun keempat dinding itu sudah dibongkar, namun cahaya lampu dari perahu lawan tak dapat menerobos alias tak kelihatan menyorot masuk. Yang masuk ke dalam pondok hanyalah cahaya rembulan melalui selah-selah atap saja. Sedang kini dari dalam perahu yang berlabuh di tepi telaga itu, turunlah dua orang tojin yang mengenakan jubah merah. Kebut pertapaannya pun merah rambutnya. Usia mereka di antara lima puluhan tahun. Ciri-cirinya yang menyolok ialah sepasang matanya yang berkilat-kilat tajam. Hal itu menandakan bahwa mereka memiliki luwekang yang tinggi. Sewaktu turun dari perahu, mereka menggunakan ilmu wekang yang dinamakan lenggong hai tu, mengambang di tempat kosong, jadi sepatunya pun tak kena lumpur. Menyusul dengan itu, empat orang hwasyo gemuk keluar dari ruang perahu. Mereka pun mengenakan jubah pertapaan warna merah darah. Senjata mereka adalah Hang Pian Jan, semacam sekop, yang bergigi. Ujung gigi senjata itu berkilat-kilat ditimpa sinar lampu. Baru perbawanya saja sudah menimbulkan rasa seram. Tanpa terasa Ceng Ih cekal pedangnya erat-erat. Dengan tegang dia berkata seorang diri, Hem, Ceng, Chiang, Chiang, Kui keempat Hui, Selir, Kedua Ji Sian Ong penjaga gunung, Keempat Cun Cia penilik Rawa, sama datang semua. Nyata Boang San Cu mengadakan konfrontasi besar-besaran. Tian Lamping Siu menyambut dengan tertawa getir. Anak muda, masih ada Cicinjin, Tujuh Cinjin, lagi kau lihatlah. Serentak terdengar seruling dan harpa berbunyi lagi. Mengira kalau Boang San Cu yang akan muncul, Ceng Ih buru. Buru berpaling mengawasi kemuka. Tapi ternyata yang muncul sesudah keempat hwasyo gemuk itu, adalah tujuh orang tojin tua. Mereka mengenakan jubah warna-warni. Yang di muka sendiri berwarna merah, lalu coklat, kuning, hijau, biru, biru laut, dan wumu. Ditingkah sinar penerangan, sepintas pandang seperti warna pelangi. Anak muda, apakah kau tahu gelaran dari ketujuh tojin itu? Tanya Tian Lamping Siu. Benar Ceng Ih pernah mengaduk kesarang mereka di gunung Xiaonggou Taisan dan bertempur sendiri dengan pemimpin mereka ialah Boang San Cu. Tapi pada saat itu, pihak Xiaonggou Taisan tidak mengerahkan seluruh panglimanya. Maka dia pun tak mengetahui jelas urut-urutan dan susunan organisasi mereka. Hanya saja sebagai seorang persilatan yang berilmu tinggi, tahulah Ceng Ih bahwa tokoh-tokoh lawan yang berturut-turut memamerkan kekuatannya itu, setiap rombongan yang muncul tentu lebih lihai dari rombongan yang muncul sebelumnya. Keempat Hui yakni Ceng Hui, Chiang Hui, Siang Hui dan Kui Hui itu, sedang-sedang saja. Tapi kedua Ji Xian Ong itu, tidak di bawah kepandainya, Ceng Ih. Keempat Chun Chia itu tentu lebih hebat. Sedang ketujuh Tojin tua itu, jangan dikata lagi. Setelah dia menjawab tak tahu, Tian Lamping Siu menerangkan kalau ketujuh Tojin itu bergelar Cip Chin Chu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang mahir dalam ilmu wekang. Jadi orang bawahannya saja sudah sedemikian hebatnya, apalagi pemimpinnya si Boang San Chu. Bagaimanapun kerasnya Nyali Ceng Ih, namun mau tak mau dia bercekat juga. Supeh, ketika Siya Otit mengaduk seorang diri ke Siya Ong Gou Taisan, Siya Otit berhasil menyusup dari pengawasan Ji Xian Ong dan keempat Chun Chia. Tapi ketika hendak menerjang ke istana, Siya Otit dipegat oleh keempat Hui itu. Baru Siya Otit mengalahkan mereka, Boang San Chu muncul sendiri dan kesudahannya Siya Otit dapat ditawan. Jadi Siya Otit tak sempat mengetahui ketujuh Tojin itu kata Ceng Ih. Hem, kalau dengan mengerahkan seluruh pembantunya itu Boang San Chu akan dapat menerobos kemari dengan mudahnya, itulah keliru. Anak muda, duduklah di sisiku sini. Kita masih ada waktu beberapa detik, biar ku beritahukan padamu mengenai siasat yang akan mereka gunakan nanti kata Tian Lamping Siu. 3. Boang San Chu Ceng Ih tercengang, tampak dia gelisah, katanya, sup eh, rumah ini dengan tepi telaga hanya beberapa meter saja jaraknya. Musuh sudah di depan mata, kita sudah terkurung, masakan masih. Duduk bentak Tian Lamping Siu dengan dingin, nak muda, duduk sajalah. Biarpun hanya terpisah beberapa meter, tapi bagi mereka berarti ribuan li jauhnya, tahu. Benar pondok ini tiada berginding, tapi padahal kekatnya dilingkungi dengan tembok beton yang berkerangka besi. Nanti kau akan mengetahui sendiri. Sudah jangan takut, duduklah. Ceng Ih masih setengah bersangsi, namun dia duduk juga. Tian Lamping Siu duduk dengan wajah kering memasang indera pendengarannya. Pada lain saat dia menunjuk ke arah tepi telaga, berkata, nah, itulah dia si durjana sudah muncul, kau lihatlah. Ceng Ih buru-buru mengawasi ke arah tepi telaga. Dan apa yang disaksikan betul-betul membuatnya kagum terhadap Seng Supeh itu. Ternyata pendengaran jago buta itu tak kalah awasnya dengan metu yang melek. Begitu rombongan Cip Cincu turun ke darat, maka keempat gadis dayang yang berdiri di muka pintu tirai ruang perahu itu, sama berlutut. Dari dalam ruang perahu muncullah seorang yang mengenakan jubah merah bersulam benang emas. Perayawakan orang itu gemuk pendek, alisnya berbentuk segitiga. Wajah biasa tiada mempunyai ciri-ciri yang luar biasa. Itulah dianya, si Boang Sanchu, pemimpin dari kawanan gunung Sia Onggo Taisan. Satu-satunya yang tampak luar biasa, ialah terletak pada kedua matanya yang memancarkan sinar berapi-api. Sinar yang dapat meruntuhkannya li orang. Begitu muncul, pemimpin itu mengacungkan kedua tangannya ke atas, maka siraplah semua bebunyian seruling, trompet dan harpa. Rombongan anak buahnya yang sudah siap menunggu di darat, sama diam hikmat. Suasana hening lelap seketika. Cheng Ih makin tegang. Dia percaya apa yang diucapkan oleh supehnya tadi. Kalau tidak demikian, masakan pihak musuh menjadi diam, seperti terkejut. Sekalipun begitu, perasaannya tetap gelisah. Anak muda, tahukah kawakan asal lusul Boang Sanchu kembali Tianlem Ting Siu berkata. Dengan tak lepaskan mat ke arah tepi telaga, Cheng Ih menyahut, supeh, ketika suhu akan menutup mata, beliau suruh Xiaotid mengecapkan sumpah, begitu upacara penguburan beliau selesai, Xiaotid harus bernaung di bawah panji sakti untuk menghancurkan Boang Sanchu. Xiaotid dititahkan mencari supeh untuk menyampaikan pesan beliau, bercerai runtuh, bersatu teguh. Dengan tandas beliau menyatakan sesal sebesar-besarnya akan kesalahan beliau. Serta memesan wanti-wanti agar Xiaotid jangan sampai mengulangi kesalahan itu lagi, sehingga menjadi orang yang berlumuran dosa seumur hidup. Waktu menceritakan tentang kematian suhunya itu, Cheng Ih berlinang-linang air matanya. Dengan terhibah-hibah dia meneruskan ceritanya, sewaktu mengecapkan wejangannya itu, suhu sudah payah keadaannya jadi tak sempat menuturkan tentang diri Boang Sanchu itu. Sewaktu Cheng Ih bercerita itu, di sana tampak Boang Sanchu masih berdiri di buritan perahu. Sepasang matanya berkilat-kilat memancarkan api. Memandang ke arah pondok, wajahnya menampilkan kegelisahan. Sesaat kemudian Momo itu tertawa nyaring-nyaring, serunya, itu hanya permainan siluman dari pingkui, setan sakit, saja, harap kalian jangan takut, dan setelah itu, dia segera memberi perintah. Ayuh, lekas siap di masing-masing tempatmu. Trompet berbunyi di atas batu karang, tubuh berseliwaran malang melintang. Warna-warni bayangan dari kawanan Cip Chin Chu serempak mengepung pondok itu. Wahai tingkui, mengapa tak lekas-lekas serahkan Panji Sakti seru Boang Sanchu dengan nyaring gemerinting? Ayuh, apakah benar-benar durjana itu tak mencari aku, melainkan Panji Sakti? Panji Sakti, dimanakah Panji Keramat itu Cheng Ih berkata seorang diri? Pada saat itu di luar pondok sudah rapat dikepung oleh musuh namun Tian Lamping Siu tetap tenang saja, ujarnya. Anak muda teruskan cerita mulah. Sikap yang begitu tenang dari jago buta itu, menimbulkan pengaruh kepada Cheng Ih. Katanya dengan terharu, ketika Siau Tit menanyakan tentang nama Supeh, Suhu sudah tak dapat berkata-kata lagi. Mendengar itu, dua botir air mata menitik turun dari sepasang mata yang sudah buta dari jago tua itu. Jadi, jadi begitu sajalah dia meninggalkan aku ujarnya dengan tergetar. Beliau ku kebumikan di Tian Lo, setelah itu Siau Tit mengembara mencari Panji Sakti dan menyirapi tempat tinggal Supeh, kata Cheng Ih, tapi karena sejak kecil Siau Tit sudah mengikut Suhu di gunung Tian Losan, jadi Siau Tit tak pernah tahu mana-mana. Juga selama di gunung itu, Siau Tit tak pernah berjumpa barang seorang tetamu dari Suhu, pun beliau tak pernah mengomongkan tentang siapa-siapa. Di dalam mencari jejak Supeh itu, Siau Tit hanya menurutkan saja kemana kaki Siau Tit mengayun langkah. Bercerita sampai di sini, semangat Cheng Ih meluap-luap, tak lagi dia cemas akan kedatangan Boang San Chu yang sudah berada di ambang pintu itu. Dia melanjutkan pula, tapi setiap kali Siau Tit mengemukakan Panji Sakti itu, tokoh-tokoh persilatan yang Siau Tit ajak bicara itu tentu mengetahui dan mengunjuk sikap menghormat sekali. Mereka mengatakan, Panji Keramat itu lahir di pertengahan pemerintah Lemsong. Oleh karena suasana negeri kacau balau, kawanan Durjana Malang melintang menindas rakyat, maka tokoh Hoa Hi Hai Hu yang termasuhur Budiman dan Luhur Budi, mengumpulkan para orang gagah. Tujuan persekutuan orang gagah itu ialah untuk membasmi kawanan pengacau dan berjuang membela negara, tapi ternyata malah salah urus. Di dalam persekutuan itu telah timbul perpecahan sendiri, akibatnya negara makin kacau, dunia persilatan dilanda banjir darah. Mereka terpecah belah, masing-masing mendirikan partai dan golongan. Pertentangan partai dan golongan makin tajam. Lupa sudah mereka bahwa ilmu silat itu sumbernya serumpun, lupa sudah mereka bahwa tujuan ilmu silat itu untuk melindungi diri dari serangan musuh, membela kepentingan rakyat jelata yang tertindas dan menjadi pandu negara yang gigih. Berebut-rebut mereka mencari pengaruh dan kedudukan, sehingga akibatnya kaburlah pandangan mereka dari prinsip utama. Negara terancam bahaya dari musuh luar dan rakyat menjadi makin apatis, ketakutan, dirong-grong kekalutan, Tianlem Ting Siu memberi komentar yang tajam. Sekeliling pondok sudah dikepung rapat-rapat oleh musuh. Kedelapan gadis berpakaian putih sama tegak berdiri agak jauh dengan mencekal harpa dan serulingnya. Kedua Ji Sian Ong siap di sebelah timur, keempat Chun Chia di barat, ketujuh Cip Chin Chu di belakang pondok membelakangi karang. Tegang meregang meliputi sekeliling tempat situ. Tiba-tiba Boang San Chu tertawa keras. Dengan rangkapan kedua tangan di dada dia berjalan mengitari pondok, tapi terpisah kira-kira enam-tujuh tombak jauhnya dari rumah itu. Keempat Hui mengikut di belakang, Boang San Chu memamerkan kepandainya. Setiap tanah yang bekas diinjak, tentu meninggalkan bekas yang dalam dan menimbulkan getaran yang keras. Pondok menjadi gograk, terguncang, dibuatnya. Ceng Ih terperanjat tapi Tian Lamping Siu malah tertawa dingin, ujarnya, dengan pameran itu, terang durjana itu masih jari padaku. Anak muda, biarlah dia menjajaki keadaanku, sekarang aku hendak melanjutkan bercerita. Hoa Hi Hai Hu bukan melainkan hanya seorang tokoh budiman yang gagah perwira, pun dia seorang pemimpin yang berjiwa besar. Untuk mengatasi pertentangan partai dan golongan itu, dia mengundurkan diri dari pergaulan ramai. Untuk menciptakan suatu ilmu silat yang maha guna. Dan segala aliran cabang persilatan, diambilnya bagian-bagian yang indah, disatukan, disempurnakan dan dilebur menjadi sebuah ilmu silat saja. Setelah berpuluh tahun meyakinkannya, meskipun hasilnya hanya terdiri dari tiga jurus, namun mempunyai dajah guna yang tiada taranya. Dasyat melebih kerasnya baja, halus melebih lemasnya ular. Setelah berhasil, dia mengundang pada kaum gagah di seluruh penjuru negeri untuk mengadakan musyawarah besar di gunung Hoasan. Cheng Ih amat ketarik dengan penuturan itu. Dia menyatakan getunya karena dulu-dulu tak dilahirkan, jadi tak dapat menyaksikan musyawarah besar itu. Tian Lam Ping Xiu melanjutkan ceritanya, mengetahui bahwa dalam musyawarah besar itu nanti akan dibentuk suatu persekutuan penting, maka para ketua dari cabang persilatan sama mengirimkan rombongan utusan pilihan. Benar juga dalam musyawarah itu, telah diputuskan mengangkat pimpinan persekutuan dengan keradu kepandayan. Siapa yang paling sakti, dialah yang berhak duduk sebagai pemimpin. Ketika perebutan seru itu mencapai klimaksnya, maka tampilah Hoa Hihaihu dengan tiga jurus ilmunya silat yang istimewa itu. Alhasil tunduklah semua tokoh-tokoh partai persilatan. Dalam upacara peresmian pembentukan persekutuan besar itu, Hoa Hihaihu mengeluarkan sehelai panji yang berlukiskan sebuah hati berwarna merah di atas dasar putih. Panji itu disebut Tan Simki atau Panji Sakti. Dia mengucapkan ikrar, Budi perilaku, Keperwiraan luhur, Kebaktian dan kesetiaan adalah menjadi soko guru dari azas dan susila kaum persilatan. Kesemuanya ini harus dipegang teguh. Kita kaum persilatan harus bersatu di bawah naungan Panji Sakti. Mendengar itu Ceng Ih termangu, tanyanya, Supeh, ilmu silat itu tentu tak dapat diukur dalamnya. Masakan tokoh-tokoh yang hadir dalam musyawarah besar itu, Tiada ada yang sakti dalam ilmu wekang dan gwakang. Bagaimana kesaktian dari ilmu silat tiga jurus ciptaan Hoa Hihaihu itu sehingga dapat menundukkan seluruh ganggang? Dan setelah Hoa Hihaihu menghilang, Apakah tiada ahli warisnya? Apakah ilmu silat tiga jurus itu tiada diturunkan? Mendada alis Tian Lamping Silu menjigrak, Serunya dengan kering, Kechunasimi, Sekali muncul dapat menguasai dunia persilatan, Perbawahnya dapat meriakan sungai-sungai di gunung. Kalau ingin menyaksikan betapa kedasyatan ilmu silat tiga jurus itu, Lihatlah ini. Habis mengucap, Sekonyong-konyong jago buta itu mengangkat tangan dan mementang kelima jarinya. Belum lagi tangan itu menghantam atau di sana terdengar trompet di tiupriuh. Kiranya itulah perintah Boang San Chu yang pada saat itu sudah kembali ke tepi telaga. Walaupun bunyi trompet itu menggema di angkasa, Namun masih jelas kedengaran seruan nyaring dari pemimpin Xiaonggo Taisan. Pingkui, kau lekas menyerahkan panji sakti, Semua-semuanya akan beres. Kalau mengira dengan memiliki ilmu permainan anak kecil semacam itu kau bakal dapat lolos, Itulah ngimpi. Hi, hi, kalau malam ini tak kuunjukkan sedikit permainan, Tentu kau masih belum mengetahui kelihayanku. Pemimpin Xiaonggo Taisan itu pentang kedua tangannya lain menghantam ke muka. Wut, 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 tiga kali hantaman beruntun-beruntun dialancarkan. Cheng Ih buru-buru pasang kuda-kuda, tangan kiri dilindungkan ke dada, Lalu dengan gugup berkata, Supeh, ilmu pukulan biat gong Chiang dari Boang San Chu hebat sekali, Dapat dilancarkan dari jarak enam-tujuh tombak. Xiaotip pernah jatuh di tangannya. Wajah Tianlem Ting Siu mengerut dalam, serunya. Perhatikan baik-baik, inilah yang disebut ilmu kecunasimi itu. Kelima jarinya tadi dirapatkan, pelapak tangan dimaju surutkan dan haid pukulan luekang Boang San Chu yang. Begitu dasyatnya, menjadi sirna seketika. Supeh, jadi kau-kau mewarisi tiga jurus itu dan memiliki panci keramat seru Cheng Ih kejut-kejut girang. Mimik wajah Tianlem Ting Siuri yang lepas, disusul dengan gelak terbahak-bahak, Hoahi Haihu menambahkan amanatnya, Sejak ini, suhu wajib mengajar muridnya, orang tua wajib, mendidik putranya. Alami berjalan menurut kodratnya. Care untuk menyempurnakan tata susilah hidup, Tak lain ialah dengan kesucian hati setelah berusia lanjut, Haihu memilih ahli waris yang bakal menerima pelajaran ilmu silap tiga jurus itu dan menjaga panji sakti. Dalam tiga turunan, akhirnya akulah yang menerima beban itu sekarang. Anak muda, perhatikanlah, inilah yang disebut jurus Beng Pun Hon San Ho. Dengan mengatakan jurus Beng Pun Hon San, ilmu pukulan mi ledakan gunung dan sungai, Tianlem Ting Siu gerakan tangan kiri menghantam ke atas. Di luar pondok sebelah timur sana segera terdengar letusan macam gunung meletus, dibarengi dengan jerit teriakan yang memecah bumi. Kiranya setelah tiga buah biat gong chiang dihancurkan oleh pukulan sakti Kei Chu Nasimi dari Tianlem Ting Siu, maka menjeritlah Bo Ang San Chu dengan marahnya. Sekali dia acungkan tangan kanan, maka keempat Chun Chiata disegera maju menyerang ke halaman pondok itu dengan senjata Hong, Tian Jan-nya. Tapi cukup dengan hantamkan tangan kiri dalam jurus Beng Pun Hon San Ho tadi, keempat Chun Chiata itu terpental jatuh pontang panting. Bukan kepalang kejut ceng ih, katanya seorang diri. Sekalipun ilmu pukulan Pah Poh Sin Kun, pukulan sakti pada jarak seratus langkah, tetap tak dapat mengimbangi kedasyatan dari Beng Pun Hon San Ho ini. Benar-benar inilah pukulan yang dapat meledakan gunung dan menggoncangkan sungai. Saat itu Tianlem Ting Siu kembali gerakan tangan kanan, serunya, apa tidak tahu kalau aku masih mempunyai rasa kasihan? Ayuh, lekas mundur tidak. Lemah sekalipun suara jago buta itu, namun kemandangnya jauh menggema sampai puluhan li jauhnya. Ceng ih lelepkan lidah. Ketika itu baru terbuka matanya akan luasnya dunia ilmu silat yang tiada batasnya itu. Mengawasi ke arah gerakan tangan supehnya itu, didapatinya di sana kedua Ji Sian Ong itu tersurut mundur macam langkah orang mabuk yang gentayangan. Ji Sian Ong atau dua orang malah ekat penjaga gunung Xiaonggo Taisan, adalah tokoh-tokoh yang tinggi ilmu lewekangnya. Namun menghadapi jurus Beng Kun Han San Ho itu, mereka tetap tak kuat bertahan. Bagaimanakah Ceng ih tak menjadi girang karenanya? Katanya lagi seorang diri, Hai, kiranya bukan mustahilah kalau tiga jurus itu dapat menundukkan seluruh tokoh persilatan. Sebaliknya Tian Leng Ping Xiu kedengaran menghela nafas dan pada lain kejap kembali diakambuh menjadi seperti seorang tua yang berpenyakitan lagi. Biji matanya kembali terselubung warna putih, dia seperti mengenangkan peristiwa yang telah lampau, ujarnya, setelah melalui tiga turunan. Ahli waris, kini Lohu menerima tugas berat melindungi Panji Sakti. Dengan hikmat dan kesujutan hati, Lohu menerima warisan ilmu Sakti itu. Karena insyaf akan beban yang maha berat itu, Lohu selalu bersikap hati-hati sekali, tapi tak terduga. Mendadak Tian Leng Ping Xiu putuskan ucapannya itu dengan rapatkan kedua tangannya ke muka dada, lalu dipentang keluar. Di luar sana kedua Ji Sian Ong dan keempat Chun Chia, kembali rubuh jatuh bangun. Anak muda, waktunya sudah tinggal sedikit. Dengarkanlah baik-baik, kata Tian Leng Ping Xiu melanjutkan penuturannya. Tidaknya na, pada masa itu, Suhumu yakni Suteku yang masih berusia muda, karena kurang pengalaman telah kena diomongi Boang San Cu yang mengatakan bahwa sebenarnya dialah Boang San Cu yang berhak menjadi ahli waris Panji Sakti itu. Aku dituduh menggunakan tipu untuk mengangkangi kedudukan sebagai pemimpin kaum persilatan. Begitu mereka berdua dengan membawa kedua Ji Sian Ong, keempat Chun Chia, dan ketujuh Chit Chin Cu itu sama datang meminta pertanggungan jawab kepadaku. Suhumu, sedikit pun tak mengetahui isi hati Boang San Cu yang culas, maka dengan tak sadar dia dipergunakan Boang San Cu untuk mencelakai diriku, yakni supaja kedua mataku dibikin buta seperti sekarang ini. Benar suhunya yang berdosa, namun Cheng Ih pun merasa hina dan malu. Dalam bercerita tadi, Tian Leng Ting Siu tetap gerak-gerakan kedua tangannya untuk menahan arus serangan lawan dengan lewakangnya yang sakti itu. Supeh Toh sudah mendapat warisan ilmu Te Chiang, Ji Chi, Sam Kun, satu pukulan, dua tusukan jari dan tiga ilmu silat, Mengapa tak mau memukul mereka yang hendak mencelakai supeh itu tanya Cheng Ih? Diiring dengan lahan napas yang memanjang, menyahutlah jago buta itu, Pertama aku hendak memberi penerangan pada suhumu, jadi tak tega menurunkan tangan jahat. Juga disebabkan pada masa itu, aku baru saja menerima ajaran ilmu sakti itu jadi belum leluasa menggunakannya. Di samping itu, anak muda, tahukah kau siapa Boang San Cu itu? Dia bukan lain adalah turunan keempat dari Hoa Hi Hai Hu sendiri. Keturunan Hoa Hi Hai Hu sendiri Cheng Ih menegas dengan terkejut. Bapaknya seekor harimau tapi anaknya seekor anjing, itu memang tak jarang terjadi. Boang San Cu berilmu tinggi, kedua Ji Sian Ong itu ahli-ahli lewakang yang kenamaan pada zaman itu, keempat Chun Chia itu jago-jago buakang yang sukar dicari tandingannya, sedang ketujuh Chit Chin Chiu itu masing-masing memiliki kepandayan yang istimewa. Setelah kedua mataku terbuta, terpaksa kugunakan ilmu sakti Kei Chunasimi untuk meloloskan diri. Dengan membawa panci keramat itu, aku lari ke daerah Lemciang. Serta merta berlutut lah Cheng Ih di hadapan jago buta itu, ujarnya, akhirnya Su Hu tentu tersadar kalau dirinya dipergunakan oleh orang jahat, maka dia lalu mengganti nama dan mengasingkan diri tak mau turun selama-lamanya dari gunung Tian Losan. Dia sangat menyesal dan mengutuk dirinya sebagai seorang yang berlumuran dosa. Maka ketika menutup mata, Su Hu telah memerintahkan Xiaotit untuk mencari supah dan menyampaikan penyesalannya itu. Bernaung di bawah panci sakti dan hancurkanlah Boang Sanchu, demikian amanat beliau. Tiba-tiba Tian Lamping Siu gerakan tangan kiri menghantam ke belakang. Cheng Ih kaget dan buru-buru. Loncat bangun menoleh ke belakang. Di bawah batu karang yang berada di belakang pondok itu tampak ada tujuh sosok bayangan berseliuran. Kiranya itu kawanan Cik Chin Chu yang hendak membokong dari belakang. Malah si cincin yang berjubah wengu sudah angkat tangannya ke atas siap hendak menggempur, tapi tiba-tiba tumpukan batu yang berada di dekatnya situ, hancur lebur meletus berhamburan. Waktu makin mendesak sekali, anak muda, dengarkan lagilah baik-baik kata Tian Lamping Siu dengan wajah berat. Di daerah Lamping Siu yang aku menyembunyikan diri dan merawat mataku. Atas berkah C.O. Su, guru besar, dapatlah aku memahamkan ketiga jurus yang maha sakti itu. Benar panji sakti dapatku selamatkan, tapi keadaanku sudah tak berguna lagi. Kedua mataku buta, tubuhku menderita luka dalam yang berat dan semangatku makin loyo karena makin tua. Kewajiban berat untuk melindungi panji keramat itu, rasanya tak dapatku penuhi lagi. Akhirnya aku ambil putusan dengan membawa Wanji, bocah piatu yang kurawat berpuluh tahun yang lalu, untuk kembali ke Lengsan. Tapi takdir telah mempertemukan aku kepadamu, dengan begitu cita-cita kita takkan ludas. Nada ucapan Tian Lamping Siu makin memburu cepat. Sekonyong-konyong dia berseru keras-keras, kawanan iblis tak nanti dapat menangkan kaum putih. Siapakah kau ini, berani mengadu biru, kemari? Mulut mengucap, tangan bergerak. Beng Kun Hon San Ho dan si Mina kecu, sekaligus dilancarkan. Seruling dan trompet serempak terdengar dibunyikan lagi. Di depan pondok, tampak sosok-sosok tubuh bersimpang siur dari empat jurusan. Letusan terdengar di sana-sini dan batu-batu susul menyusul mereka wancur. Boang San Ho gerak-gerakan kedua tangannya. Beberapa batu besar yang dekat di sekitarnya sama hancur berantakan terpukul hancur. Dengan tertawa melengking nyaring, berserulah dia dengan suara mengguntur. Benteng batu dari pingkui sudah berserakan hancur, ayuh, lekas serbu dan ringkuslah setan buta itu. Tapi baru saja dia memberi komando itu, menderulah suatu gelombang tenaga. Sepasang tangan San Ju itu terbalik dan orangnya pun tersurut mundur. Tugas suci akan turun padamu, Ceng Ih. Mengapa kau tak lekas-lekas berlutut serutian lemping siu? Kejut dan girang Ceng Ih tak kepalang. Nyatalah supehnya itu hendak menurunkan warisan panji sakti dan ketiga jurusilmu silat itu, kepadanya. Suatu tugas yang mulia tapi pun bukan main beratnya. Buru-buru Ceng Ih berlutut di hadapan supehnya itu. Saat itu di luar pondok terdengar pula gemal letusan yang bergelora menggoncangkan nyali, namun dia tak ambil peduli. Jago buta itu merogoh keluar sebuah bungkusan warna kuning, bentuknya menyerupai pipa bundar. Sekali dikebutkan, maka keluarlah secarik panji yang berbentuk pesegi panjang. Warnanya kuning emas, pinggirnya disalut dengan kertas putih. Di tengahnya terdapat sebuah lukisan hati berwarna merah. Di tengah lingkar lukisan hati itu terdapat empat buah huruf sui, empat dasar. Sedang di luar lingkaran lukisan itu tersulam huruf emas petek, delapan budi susila. Itulah panji sakti, panji keramat yang menjadi lambang supremasi dunia persilatan. Dengan kedua tangannya Tianlem Ping Xiu menyongsong panji keramat itu. Sikap berpenyakitannya, hilang seketika. Dengan lantang berkatalah dia, jalan benar dalam. Kehidupan, adil dan makmur di seluruh jagad. Sui petek, menjadi pedoman yang harus dijunjung. Hati nan merah, pokok utama menuju kesejahteraan. Habis mengucapkan amanatnya itu, Tianlem Ping Xiu berkata pula, Ceng Ih, kau diwajibkan mengemban amanat tugas yang mulia, lekas terimalah panji keramat ini. Dengan penuh kerendahan dan kesungguhan hati, Ceng Ih menyambut panji keramat itu. Tiba-tiba tiang usuk pondok itu berkeretekan, seolah-olah hendak roboh. Angin menderu-deru membawa arus tekanan tenaga yang dasyat. Namun kedua supah dan sutitnya itu tetap tak mengacuhkan. Mereka tengah melakukan timbang terima yang amat penting. Dengan menerima panji keramat ini, berarti kau memasuki keadaan yang penuh bahaya. Musuh-musuhmu selalu tak henti-hentinya mengintai. Namun kesemuanya itu harus kau hadapi dengan tabah dan penuh keyakinan. Jangan kasih lau dengan gemerlapan emas, Jangan kemaruk dengan pangkat, jangan lemah dengan paras cantik dan jangan tunduk pada ancaman jahat. Nah, sekarang hendakku turunkan ketiga jurus ilmu itu. Pelajarilah dengan giat, agar jangan sampai mengecewakan harapan kita. Sebelum Ceng Ih sempat mengiakan, Tianlem Ping Siu sudah lekatkan tangannya kanan ke ubun-ubun kepala Ceng Ih dan mulutnya menempel ke telinga anak muda itu untuk membisiki rahasia ilmu sakti. Dalam pada itu, ancaman di luar pondok makin bergelombang. Berulang kali Boang San Cu lepaskan hantaman biat gongci yang sehingga batu-batu yang berserakan di halaman pondok itu hancur rata dengan tanah. Kecemasan wajahnya seperti dikala baru turun dari perahu itu, kini tak tampak lagi. Sekalipun cukat buhau, cukat liang, hidup lagi, tak nanti kuasa membendung aku sumbarnya dengan tertawa bangga. Jangan ngimpi barisan petinto ini dapat menahan aku. Itu hanya soal waktu saja, biar si setan sakit itu dapat bernapas beberapa menit lagi. Kini lebih separoh bagian dari barisannya sudah wancur. Siang Hui, ikut aku menyerang bagian tengah. Kita langsung menyergap setan sakit itu. Yang lain-lain harus maju dua-dua, menggempur pintu Siu, Seng, Siang, Tu, Keng, Si, Keng, Gui. Patinto adalah nama barisan batu yang mempunyai delapan pintu. Nama-nama pintu itu adalah seperti di atas itu. Boang San Cu perintahkan anak buahnya yang berjumlah 16 orang itu untuk menggempur. Jadi benarlah apa yang diduga Tian Lam Ting Siu, bahwa lawan sudah mengadakan persiapan yang lengkap. Di antara keempat Hui, Selir, Siang Hui lah yang paling disayang karena paling cantik. Wanita itu segera siapkan pedang dan mengikut. Mendadak Boang San Cu lancarkan pula sebuah pukulan biat gong chiang. Setumpuk batu yang berada di sebelah muka, hancur berantakan. Setelah itu, Boang San Cu menyerbu maju. Ketika Tian Lam Ting Siu lepaskan tangannya yang melekat di ubun-ubun Ceng Ih itu, tampaknya dia amat lelah sekali. Dengan nada gemetar, dia berkata, Peyakinanku selama berpuluh tahun itu, telah kucurahkan untuk membuka jalan darah Jim Tok Jimah dan lubang hyankuanmu. Itu berarti kau sudah menyelesaikan dasar-dasar pokok untuk meyakinkan ilmu sakti itu. Kini musuh sudah menghancurkan pet Tinto, dengan sisa tenaga masih dapatlah kutahan mereka untuk sementara saat. Lekas lakukan penyaluran napas menurut apa yang kuajarkan tadi. Dengan masih menyambuti panji keramat itu, Ceng Ih duduk bersilah. Tubuhnya membara panas, pada kedua pilingannya seperti memancarkan uap api. Sementara jago buta itu setelah sejenak mengumpulkan tenaganya, lalu berseru keras-keras dan lancarkan pula sebuah pukulan biat Sanchu Hei, menghancurkan gunung membalikan sungai. Boang Sanchu menyerang dengan gerak kilat, tapi demi menghadapi pukulan lewakang dari jago buta itu, dia tetap tak berani maju. Setelah kebutkan kedua lengan bajunya untuk menangkis, dia mundur lagi. Tapi dalam pada itu, keempat cuncia tadi sudah berhasil membobolkan pintu Toh, terus bergelombang menyerang maju dengan senjatanya. Tian Lamping siubalikan tangannya kiri dan tekuk tangannya kanan. Dibarengi dengan semura napas, dia pentang kedua tangannya itu. Keempat cuncia yang datangnya seperti air pasang di lautan itu, pun tersurut mundur seperti gelombang surut. Kini kedua Ji Sian Ong berhasil masuk dari pintu Keng. Dengan memainkan pedangnya kedua orang itu hendak menyerbu masuk. Menyusul itu, Cip Cincu dan ketiga Hui, selir, masuk dari pintu-pintu Keng, Seng, Siang, Si dan Gui. Datangnya serbuan mereka itu seperti serempak dalam satu saat. Lekas perhatikan, bagaimana Kero mengambil napas dan menggerakkan pukulan si Mina Kecu itu. Lihatlah dengan ilmu sakti itu kupukul mundur barisan durjana kata Tian Lamping siub kepada Ceng Ih. Habis itu, dia terus lakukan gerakan mengukul. Ketiga Hui, kedua Ji Sian Ong dan ketujuh Cip Cincu itu seperti ditiup arus tenaga yang tak kelihatan kuda-kuda kaki mereka seperti tak mempunyai kekuatan lagi, tubuhnya sama sempojongan mau rubuh. Sesuai dengan petunjuk supehnya, Ceng Ih segera menyalurkan napas dan lewekang. Dan berhasillah dia mempelajari inti sari ilmu sakti itu. Sudah tentu girangnya bukan kepalang. Sebenarnya seketika itu juga dia terus hendak mencobanya kepada musuh, tapi demi mendengar perintah supehnya, buru-buru pasang meta memperhatikan gerakan serangan dari supehnya itu. Sesaat kemudian, Boang San Cu maju menyerbu lagi. Setelah mengangkat tangan kiri, dengan napas tengah-engah Tian Lam Ting Siu berkata dengan bengis, Beng Kun Han San Ho dapat menghancurkan gunung dan sungai. Awas! Demi mengingat Chou Su maka sudah beberapa kali aku memberi ampun padamu. Ayuh, lekas enyah sana. Wut, sekali tangan Tian Lam Ting Siu bergerak, maka di luar pondok batu-batu sama beterbangan. Untung Boang San Cu yang tahu lihai, buru-buru loncat mundur. Tapi Xiang Hui yang kurang cepat, telah tersapu dan masuk ke dalam tumpukan batu. Tapi dalam pada itu, tampak kaki Tian Lam Ting Siu itu bergoyang-goyang. Setelah maju selangkah baru dia dapat berdiri jejak. Supeh kau-kau telah gunakan lewekang membantu. Aku, hingga tenagamu habis seru cengih dengan terkejut. Napas jago tua itu makin memburu, namun da menggeleng, ujarnya dengan nada makin seber, apa yang kau katakan itu hanya sebagian yang benar. Memang penyakitku sudah merasuk ke tulang. Gelaran pingsit itu, memang pada tempatnya. Tugas yang berat itu ku letakkan di atas bahumu, itu si Wan Ji, sudah bertahun-tahun ikut. Aku, selanjutnya kinipun ku serahkan padamu. Tiba-tiba di aku dengaran tertawa ngeri, serunya, cita-cita sudah tercapai, cita-citaku sudah terlaksana semua, apa yang ku harap lagi. Setelah berhenti sejenak dia berseru lagi, ketika juru silmu sakti itu terdiri dari tiga pokok utama. Pukulan nasi mekecu, kun, tinju, bengkun honsan hor dan ci, tudingan jari, itchiting kian gun, sebuah jari menyusun dunia. Ilmu sakti yang sejati terletak pada yang terakhir itu. Nah, lihatlah ku pertunjukkan itchiting kian gun itu. Tian Lamping Siu tegak berdiri. Sekali jari tangannya mencorat-corat seperti menggurat setengah lingkaran, maka meluncurlah beberapa letik sinar ke udara dan pecah bergemeron tangan bunyinya. Kawanan Cicin Chu dan ketiga Hui yang menyerbu lagi dari kelima pintu itu, segera terpental senjatanya. Ini saja karena Tian Lamping Siu masih menyimpan rasa kasihan, coba dia berlaku kejam, kelima orang itu tentu sudah kabur jiwanya. Sedemikian dia syatlah kesaktian itchiting kian gun. Sebalik jaceng ih makin resah gelisah. Karena setelah melancarkan lewekang itu, keadaan supehnya makin lemah. Padahal kawanan Durjana itu masih melakukan tekanannya seperti gelombang di laut. Demi telah menerima tugas berat melindungi Panji Sakti, Sia Otit bersumpah akan melaksanakan amanat suci itu. Kalau sampai menyeleweng, biarlah Sia Otit Binasa tak berkubur. Wanji akan Sia Otit anggap sebagai adik sendiri, harap supeh legahkan hati. Tapi entah kemana gerangan perginya anak itu kata Cheng Ih.